Hal ini sebagai imbas operasi militar khusus Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret jurubicara Istana Kepresiden Kremlin Rusia, Demitri Peskov, memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak Rusia Maria Levova-Belova, jaksa pengadilan menunduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Levova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Gerson. Empat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa pengadilan kriminal internasional Karimkan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional. Ia menyebut surat perintah penanggapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa pengadilan kriminal internasional berdekankan, bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmanski, mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional. Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lovovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih, Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45 Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, pembelajaran bagi operasi udara dan laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama berdasarkan lini masa Lemhanas yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dibiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista-alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun, Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institut First Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front tibur tentang empat wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap Ibu Kotakif. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di empat wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan-persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan, pengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi Pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di Ibu Kota Mosko, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut Kepala Negara, perdagangan luar di Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Udi Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan, pada tahun lalu pemerintah barat memutar balikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun, Kepala Negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara barat sekarang meresak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga menyesak miliada Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar, pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunews.com pada Jum'at 17 Barat, ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris militer Rusia di wilayah Vorodesk dan Lipatsk menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipatsk, Valery Giresimko, menenjelaskan otoritas negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan jurubicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun, kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis dependen Farida Rustamova dan Maksim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagai mana diketahui rumor mobilisasi ini mencuat kalau Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen prekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400 ribu orang. Dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staff komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin. Pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bahmut. Dikutip dari Riyadotru pada Jum'at 17 Maret, petugas perspekian pekandik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova, memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personal pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Riyadotru yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela, Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunews.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorifka dan Marinka, Adfitifka dan Bahmut, Fuledar dan Kamyangka. Melalui kawasan itu menurut Zelensky masa depan Ukraina ditentukan. Dilansir dari Al-Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bahmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donets. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bahmut. Rusia telah meregaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Antoli Antonov. Diikutip dari tribunews.com, pada Jum'at 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat AntoPetagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Diikutip dari laman Rusia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memana saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagai mana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper, pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan, bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Floyd Austin, menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Muxua melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan, insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan, jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya. Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut. Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju keberbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan, pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia yang menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan, pada pagi tanggal 14 Maret, sistem Kedali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim, bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah Perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama tiga hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Jurubicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan, saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam satu abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Jurubicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan, kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagaimana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia, Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyeduhkan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun, para pemimpin Barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya, hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Agar tetapi, kelaib itu dibantah keras oleh China. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat M-HU-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Namun, Amerika Serikat langsung bertindak melakukan penjagaan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikutip nanti di bunyus.com pada Jumlah 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev memberikan penjelasan. Pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat. Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya. Ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangannya, Nikolai Petrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, dilansir dari Preautors, jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun, untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senanda dengan jenderal militer top Amerika Serikat, jenderal Mark Milley. Mark mengatakan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone M-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagai mana diketahui, Jet SO-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat M-9 di atas Laut Hitam pada selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan, Jet SO-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabragan. Jurubicara Pentagon Bridge Gen 4 Raider mengatakan, pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabragan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah dua jet temur SU-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan. Sehingga tidak mungkin Jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari TAS.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, mereka yang kena sanksi mukso ada di golongan, pejabat militer, dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Penjabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti-konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini, setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70 persen. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan. Penampilannya muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC minggu ini mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dia dan Menteri Anak Rusia, Maria Vlova Belova, atas tuduhan deportasi dari Ukraina ke Rusia. Tuduhan tersebut berasal dari Februari tahun lalu ketika Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Kesehatan Putin telah dipertanyakan dalam beberapa bulan terakhir dengan diagnosa kursi dari pemimpin Rusia mendapatkan daya tarik sejak perang dimulai tahun lalu. Di masa lampau, pengguna dan analis media sosial telah mencoba menafsirkan rekaman yang menunjukkan Putin tampak pincang di lapangan merah, berpegangan pada mejanya, dan memperlihatkan lengan kanan yang lesu. Namun, dugaan kondisi kesehatan Putin tampaknya tidak menghalangi atau mempengaruhi jalannya perang di Ukraina, di mana pertempuran antara pasukannya dan pasukan Ukraina meluas di seluruh kota besar termasuk wilayah Kiev, Odessa, dan Kherson. Terima kasih telah menonton! Putin diklaim memiliki senjata pamungkas yang belum digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Para ahli memperingatkan bahwa jika Putin meluncurkan torpedo nuklir Poseidon, Inggris akan hancur. Poseidon pertama kali diumumkan pada 2018. Ini merupakan torpedo autonom antarpenua dengan pasokan tenaga nuklir. Senjata ini dirancang untuk menyerang target dari jarak ribuan mil. Menurut Putin, senjata Poseidon menjadi senjata nuklir yang fenomenal. Senjata nuklir itu diperkirakan dapat memicu tsunami radioaktif dan membunuh jutaan orang jika menghantam pantai Inggris. Hal itu digambarkan propagandis Rusia ketika mengembanggakan kekuatan penghancur senjata Putin yang paling ditakuti tersebut. Sejak Putin menginvasi Ukraina, para propagandisnya terus mengancam Inggris dengan bencana nuklir. Baru kemarin, pensiunan jentral Rusia Yevgeny Bushinsky menesak Putin untuk meluncurkan Poseidon yang menurutnya akan menghancurkan Inggris. Dan kini pakar militer internasional telah memperingatkan bahwa torpedo bawa air Putin memang dapat menghancurkan kota-kota pesisir Inggris. Torpedo bawa air juga bisa menyebabkan banjir radioaktif dan membunuh jutaan orang di London. Akan tetapi, para ahli menyangkal klaim Rusia bahwa Poseidon akan menghasilkan gelombang setinggi seribu kaki atau sekitar ketinggian menara Eiffel. Prof. Andrew Futter, Akademisi dan Ahli Senjata Nuklir Universitas Lichester menjelaskan, Jika Rusia meluncurkan Poseidon dari kapal selam hari kiamat dan Poseidon meledak di Mora Thames, misalnya gelombang pasang akan meletus dari permukaan air dan menghancurkan London. Sementara pakar keamanan Rotornon mengatakan bahwa torpedo Poseidon akan memusnahkan setiap kota yang dekat dengan ledakan. Dia menjelaskan bahwa gelombang pasar akan lebih besar jika Poseidon akan diluncurkan di perairan yang lebih dalam. Menurutnya, jika Rusia meluncurkan Poseidon dari kapal selam di tengah laut utara, akan tercipta tsunami yang kecil. Namun jika gelombang itu membanjiri London, akan membunuh semua orang yang ada di sana. Terima kasih telah menonton! Saudara Amerika Serikat telah menginfirmasi adanya amunisi China yang digunakan di medan perang di Ukraina dan diduga ditembakkan oleh pasukan Rusia. Sumber pemerintah AS pun mengetahui secara jelas apakah amunisi tersebut dipasok oleh China. Melansir Kyodo News pada Sabtu 18 Maret 2023, sumber tersebut menekankan Washington siap mengambil tindakan jika memang benar Beijing melakukan pengiriman amunisi itu. Di tengah segudang ketidaksepakatan antara AS dan China, para pejabat baru-baru ini mengatakan Washington memiliki intelijen yang menunjukkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata dan amunisi ke Rusia. AS telah memberitahu beberapa mitranya tentang konfirmasi tersebut. Konfirmasi itu datang ketika Presiden China Xi Jinping berencana melakukan perjalanan ke Moskow untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari mulai hari Senin bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam perjalanan pertamanya ke Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada Februari tahun lalu, Xi Jinping secara luas diperkirakan akan menegaskan kembali hubungan dekatnya dengan Vladimir Putin. Dalam pembicaraan dengan Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberingatkannya tentang konsekuensi serius jika China memberikan dukungan militer kepada Rusia untuk perangnya di Ukraina. Pemerintah AS telah menetapkan bahwa amunisi yang ditemukan di Ukraina diproduksi di China setelah menganalisis komposisinya dan faktor lainnya. Namun mereka tidak mengungkapkan jenis amunisi apa yang ditemukan di medan perang tersebut. Dengan perang di Ukraina yang memasuki tahun ke-2, konfirmasi itu dapat semakin memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Joe Biden mengatakan awal pekan ini bahwa dia berharap untuk segera berbicara dengan Xi Jinping. China sendiri semakin berusaha menampilkan dirinya sebagai perantara perdamaian yang netral dan berulang kali menolak niat untuk memasuk Rusia dengan senjata dalam perangnya ke Ukraina. Akan tetapi itu menghindari untuk mereka menghindari mengutuk invasi Rusia. Saat pertempuran di Ukraina Timur meningkat, pejabat barat mengatakan bahwa pasukan Rusia dan grup Wagner, yaitu pasukan tentara bayaran yang berjuang untuk Kremlin, telah berjuang dengan kekurangan peluru. Pendiri perusahaan militer swasta, Yevgeny Brigosin, bulan lalu menuduh militer Rusia dan Kementerian Pertahanan tidak menyediakan cukup amunisi untuk para pejuangnya. Situs web berita Amerika Serikat politiko melaporkan minggu ini bahwa perusahaan China telah mengirim seribu senapan serbu suku cadang drone dan peralatan lain kepada entitas Rusia dengan potensi penggunaan militer. Data biaya cukai menunjukkan pengiriman dilakukan antara Juni dan Desember tahun lalu. Dikatakan data tidak menunjukkan apakah barang-barang tersebut dikirim ke Rusia secara khusus untuk membantu upaya perangnya di Ukraina. Dikatakan data tidak menunjukkan apakah barang-barang tersebut dikirim ke Rusia secara khusus untuk membantu upaya perang-barang tersebut. Dikatakan data tidak menunjukkan apakah barang-barang tersebut dikirim ke Rusia secara khusus untuk membantu upaya perang-barang tersebut. Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, Penjabat Kepala Republik Rakyat Dodot, Deniz Pusilin mengatakan, para pejuang tentara bayaran perpekter Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vastokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-froze Bahmut. Menurutnya, renggu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Petugas Perks Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodinyar Irina Rybukova menerangkan, situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut, lumpur-lumpur mempersulit pengiriman ambulisi dan persodel pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tarilah Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan, masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sudah memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang, utama di front tibur, menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap gencatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Diyadotru pada Jumat 17 Maret, jurubicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan. Ia menerangkan gencatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Jurubicara Gedung Putih mengatakan gencatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Jurubicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan gencatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Muskul akan mengambil keuntungan dengan menggunakan gencatan senjata. Di antaranya menyusun ke Bali, memperkuat posisi dan melanjutkan serangan. Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi. Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya, pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina. Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Dimulainya kembali dialog langsung antara Muskul dan Kiev. Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China. Ia mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri yang terdiri dari 10 poin. Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi. Maksud kami, pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua dan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev dan mengembangkan draft dokumen terkait. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia. Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya. Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bahmut. Dikutip dari TV News.com pada Jumat 17 Maret, hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam Delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Ian Stops, di sela-sela Forum Kerjasama Keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret. Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi. Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran Grup Wagner memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donetsk. Selama seminggu terakhir pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbass. Ian Stops menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wagner dan pasukan reguler Rusia telah terbunuh dan terluka. Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bahmut. Menurutnya, angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km. Stops menuturkan lebih dari 800 personal Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap km yang dicapai. Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina. Tidak tiba-tiba gitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang. Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina. Sedangkan Kyiv mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu. Sementara itu, perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka. Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari satu tahun pertempuran ini. Perang di Bahmut kini telah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Korban diakini sama-sama tinggi di kedua sisi. Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bahmut. Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bahmut ditahan dan diperkuat karena alasan militer bukan politik. Penguasaan Bahmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramators dan Slovians di Brumbas. Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi-Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblast Donets dan Puhans. Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina sedang mempersiapkan selangan balik musim semi yang akan mendatang. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret, jurubicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia, Demitri Peskov, memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova, jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Dodaj, Luhans, Zaporizhia, dan Kurson. Apat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa pengadilan kriminal internasional Karimkan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia yang mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap. Hal ini jika Putin menginjakan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional yang menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa pengadilan kriminal internasional berdekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmanski, mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional. Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia. Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100.000 prajurit sejak perang pecah tahun lalu. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina. Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran. Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim sembi nanti. Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu. Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bahmut, kota yang oleh Rusia disebut Artemovs. Itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia telah maju ke Bahmut sejak Agustus tahun lalu. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Evgeny Prigozhin mengatakan, kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bahmut. Bahkan awal perang, maksud kami awal pekan ini, Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat. Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70%. Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan, pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60% bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan, pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chesovir. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Gubernur Bank Sentral Rusia Alvira Nabiulina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari arti.com, pada Sabtu 18 Barat krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu setidaknya dapat secara, maksud kami tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti perpintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagai mana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi Barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari TribunJews.com, pada Sabtu 18 Maret, jurubicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan, sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat, meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara Barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia mengungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut jurubicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal, yang menekankan sanksi negara Barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militar khusus Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret jurubicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia, Debitri Peskov, memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova, jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Dodat, Luhans, Zaporizia, dan Gerson. Empat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa pengadilan kriminal internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap. Hal ini jika Putin menginjakan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional. Ia menyebut surat perintah penanggapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa pengadilan kriminal internasional berdekankan, bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmansky, mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional. Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih, Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunews.com, pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45, Andi Wijayanto, memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, pembelajaran bagi operasi udara dan laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama berdasarkan lidi masa Lemhanas yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dibiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista-alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun, Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institut First Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front Tibur tentang empat wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiv. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di empat wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan-persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun, Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8 persen pada tahun 2022. Bahkan, pengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai USD332 miliar. Dikutip dari arti.com, pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi Pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Mosko, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut Kepala Negara, perdagangan luar di Rusia tumbuh lebih dari 8 persen tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai USD332 miliar. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Udi Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4 persen, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5 persen pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan pada tahun lalu pemerintah barat memutar balikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun, Kepala Negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara barat sekarang meresak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga menyesak miliada Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 17 Barat, ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris Militer Rusia di wilayah Voronezh dan Lipets menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipets, Valery Giresimko, menenjelaskan otoritas negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan jurubicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun, kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis Dependent Farida Rustamova dan Maksim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat data pes digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagai mana diketahui, rumor mobilisasi ini mencuat kalau Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen perekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400 ribu orang, dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin, pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bahmut. Dikutip dari Riyadotru pada Jumat 17 Barat, petugas Pers Brigade-Bekandik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova, memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personal pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Raya Donutsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela, Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunews.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang utama di Front Timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorivka dan Marinka, Adfidivka dan Bahmut, Fuledar dan Kamyanga. Melalui kawasan itu menurut Zelensky masa depan Ukraina ditentukan. Dilansir dari Al-Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bahmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bahmut. Rusia telah meregaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Antoli Antonov. Dikutip dari tribunews.com, pada Jumat 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat Antopetagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Diikutip dari laman Rusia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memana saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagai mana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone M-HU-9 Reaper, pengintai bilik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan. Bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Mokswa melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone ambiliter Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan, jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya. Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet SU-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut. Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju keberbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan, pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia yang menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan, pada pagi tanggal 14 Maret, sistem kedali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan, jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim, bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan, jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah Perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama 3 hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Jurubicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan, saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam satu abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Jurubicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagaimana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia, Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China meresak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun, para pemimpin Barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya, hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Agar tetapi, kelebihan itu dibantah keras oleh China. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat MQ-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada selasa 14 Maret. Namun, Amerika Serikat langsung bertindak melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikuti berarti di bunyus.com pada Jumat 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev memberikan penjelasan. Pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat. Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya. Ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangkannya, Nikolai Petrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, dilansir dari Preuters, jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun, untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senada dengan Jenderal Militer Top Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley. Mark mengatakan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone M-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagai mana diketahui, Jet SO-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat M-9 di atas Laut Hitam pada selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan, Jet SO-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabrakan. Jurubicara Pentagon Britsen Part Rider mengatakan, pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabrakan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah dua jet temur SU-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan. Sehingga tidak mungkin Jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari TAS.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Ruang Negeri Rusia mengatakan, mereka yang kena sanksi muksua dari golongan, pejabat militer, dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Pejabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Kementerian Ruang Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70 persen. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan. Dikutip dari Riyadotru, pada Sabtu 18 Barat, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60 persen, bahkan mungkin lebih dari 70 persen dari kota itu. Ia membeberkan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10 ribu prajurit. Dikatakan, pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasovir. Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Dennis Pusilin, mengatakan, para pejuang tentara bayaran perpekter Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-froze Bahmut. Menurutnya, renggu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh dari di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina menganggung mengalami kesulitan memasuk senjata ke Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Petugas Perfs Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodinyar Irina Rybukova menerangkan, situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut, lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan persodel pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak adalah Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan, masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sudah memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang, utama di front tibur, menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap gencatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Diyadotru pada Jumat 17 Maret, jurubicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan yang menerangkan gencatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Jurubicara Gedung Putih mengatakan gencatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Jurubicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan gencatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Musco akan mengambil keuntungan dengan menggunakan gencatan senjata, diantaranya menyusun ke Bali, memperkuat posisi, dan melanjutkan serangan. Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi. Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya, pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina. Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, dimulainya kembali dialog langsung antara Musco dan Kiev. Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China. Ia mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri yang terdiri dari 10 poin. Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi. Maksud kami, pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua dan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev dan mengembangkan draft dokumen terkait. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia. Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya. Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bahmut. Dikutip dari TVnews.com pada Jumat 17 Maret, hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam Delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Ian Stops, di sela-sela Forum Kerjasama Keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret. Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi. Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran grup Wegner memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donetsk. Selama seminggu terakhir pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbass. Ian Stops menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wegner dan pasukan reguler Rusia telah terbunuh dan terluka. Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bahmut. Menurutnya, angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km. Stops menuturkan lebih dari 800 personal Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap kilometer yang dicapai. Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina. Tidak tiba-tiba gitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang. Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina. Sedangkan Kiev mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu. Sementara itu, perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka. Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari satu tahun pertempuran ini. Perang di Bahmut kini telah berlangsung lebih dari 7 bulan. Korban diakini sama-sama tinggi di kedua sisi. Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bahmut. Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bahmut ditahan dan diperkuat karena alasan militer bukan politik. Penguasaan Bahmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramators dan Slovians di Brumbas. Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi-Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblast Donets dan Puhans. Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina sedang mempersiapkan selangan balik musim semi yang akan mendatang. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret jurubicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia, Debitri Peskov, memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova, jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kersen. Apat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa pengadilan kriminal internasional karimkan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia yang mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional yang menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa pengadilan kriminal internasional berdekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmansky, mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional. Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lovovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia. Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100 ribu prajurit sejak perang pecah tahun lalu. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina. Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran. Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim sembi nanti. Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100 ribu tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu. Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bahmut, kota yang oleh Rusia disebut Artemovs, itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia telah maju ke Bahmut sejak Agustus tahun lalu. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Evgeny Prigozhin mengatakan, kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bahmut. Bahkan awal perang, maksud kami awal pekan ini, Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat. Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70%. Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan, pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60% bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan, pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chesovir. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Gubernur Bank Sentral Rusia Alvira Nabiulina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari arti.com, pada Sabtu 18 Barat, krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu setidaknya dapat secara, maksud kami tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah, yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagai mana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari TribuJews.com, pada Sabtu 18 Maret, jurubicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan, sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat. Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan, Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia unggapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut jurubicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militar khusus Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! to be raised rather than cut this year i would now dwell on the reasons behind our decision firstly price growth remains moderate average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year coming close to four percent in annualized terms the acceleration of price growth in january and its further slowdown in february were largely caused by one of factors pihak istana kremlin rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap presiden rusia vladimir putin pihak istana kremlin menyebutnya keterlaluan diikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret jurubicara istana kepresidenan kremlin rusia debater peskov memberikan penjelasan ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di denhaq belanda itu tidak memiliki otoritas di rusia muskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk presiden vladimir putin jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima ia mengatakan rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak rusia Maria Lvova-Belova, jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson Apat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum Jaksa pengadilan kriminal internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia yang mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap Hal ini jika Putin menginjakan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional yang menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada diantaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya Jaksa pengadilan kriminal internasional merekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmanski mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni berdeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama Terlebih, Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45 Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, pembelajaran bagi operasi udara dan laut TNI pada Kamis 16 Maret Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama berdasarkan lini masa Lemhanas Yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dibiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista-alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan Namun, Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institut First Study of War Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022 di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front Dua front tersebut yakni, front Tibur, tentang empat wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiv Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di empat wilayah di bagian Tibur Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah Kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi Misalnya, membangun persenjataan-persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera Namun, Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022 Bahkan, pengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD Dikutip dari arti.com, pada Sabtu 18 Maret Hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi Pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Mosko, Rusia Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia Padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat Menurut Kepala Negara, perdagangan luar di Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang Tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi Meskipun tingkat inflasi Udi Eropa jauh lebih tinggi Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4% Sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi Presiden Putin lantas menceritakan ambisi barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia Disebutkan, pada tahun lalu pemerintah barat memutar balikan perusahaan mereka Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia Hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa Namun, Kepala Negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara barat sekarang meresak rakyatnya Untuk makan loba daripada buah dan sayuran Presiden Rusia juga meresak miliar dari Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya barat untuk menghancurkan ekonomi nasional Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok Beredar kabar, pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin Disebutkan, Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data Dikutip dari tribunyus.com pada Jumat 17 Barat Ramai beredar kabar soal kantor militer di sejublah wilayah Rusia Yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka Komisaris militer Rusia di wilayah Voronezh dan Lipats menerangkan Akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data Pihak militer wilayah Lipats, Valery Giresimko Menenjelaskan, Otoritas Negara dan Kementerian Pertahanan Rusia Telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer Untuk mengklarifikasi data pribadi mereka Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi Hal ini senada dengan pernyataan jurubicara Istana Kremlin Rusia, Demitry Peskov Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Demitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui Namun kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang Untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini Pada bulan lalu, jurnalis Dependent Farida Rustamova dan Maksim Tovkailo Melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara Yang memenuhi syarat untuk wajib militer Basis data dilaporkan mencakup data pribadi Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya Sebagaimana diketahui rumor mobilisasi ini mencuat Kala Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen prekrutan tentara baru pada 1 April 2023 Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak Menurut rencana Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400 ribu orang Dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin Pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bahbud Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bahbud Dikutip dari Riyadotru pada Jum'at 17 Maret, petugas Pers Brigade Bekandik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova memberikan penjelasan Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bahbud tetap sangat sulit Selama dua minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahbud Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personal pasukan Ukraina Bahbud terletak di bagian Republik Riyadotru yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahbud bagi Ukraina Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina Ia tak rela, Bahbud jatuh ke tangan Rusia Dikutip dari tribunyus.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahbud Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahbud saat ini sedang memanas dan berkecamuk Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang utama di Front Timur menjadi fokus pertempuran Di antaranya Bilohorvka dan Marinka, Advikdivka dan Bahmud, Fuledar dan Kamyanka Melalui kawasan itu menurut Zelensky masa depan Ukraina ditentukan Dilansir dari Al Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bahmud dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bahmud Rusia telah meregaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam Hanyalah aksi provokasi dari Washington Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Antoli Antonov Dikutip dari tribunews.com, pada Jum'at 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada selasa lalu sebagai aksi provokasi Dalam pertemuan itu Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia Karen Donfrid Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfrid bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat Antopetagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco Dikutip dari laman Rusia Today pada Kamis 16 Maret Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfrid sebagai konstruktif Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak Terlebih mengingat situasi memana saat ini terjadi di Eropa Timur Ia mengatakan kepada Donfrid bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat Sebagai mana diketahui terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper Pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas laut hitam pada selasa 14 Maret Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan Bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional Menurutnya jet Mokswa melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone ambiliter Amerika Serikat jatuh ke laut hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko Serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional Ia menekankan, jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional Dijelaskan, jet SO-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju keberbatasan Rusia sebelum jatuh ke laut hitam Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan Pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia Ia menuturkan kronologi kejadian Diungkapkan, pada pagi tanggal 14 Maret Sistem Kedali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas laut hitam Lokasi itu dekat semenanjung Crimea Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan Sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim Bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali Karena manuver yang tajam Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin Di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama 3 hari Mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan Kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati Meningkatkan tata kelola global Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia Jurubicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral Selain itu keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional Wang Wenbin menuturkan saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam satu abad berkembang pesat Bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina Jurubicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan Kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis Termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing Sebagai mana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina China merupakan sekutu utama Rusia Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara Namun para pemimpin barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya Hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia Agar tetapi klib itu dibantah keras oleh China Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat MU-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada selasa 14 Maret Namun Amerika Serikat langsung bertindak melakukan penjagaan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia Dikuti berarti di bunyus.com pada Jumat 17 Maret Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev memberikan penjelasan Pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak Tetapi itu harus dilakukan Pihaknya akan mengusahakannya Ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil Dalam keterangannya Nikolai Petrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat Dikatakannya Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer Sementara itu dilansir dari Preautors Jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan Namun untuk berjaga-jaga otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya Hal tersebut senanda dengan Jenderal Militer Top Amerika Serikat Jenderal Mark Milley Mark mengatakan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone MPU-9 yang jatuh Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki Sebagai mana diketahui Jet SO-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat MPU-9 di atas Laut Hitam pada selasa 14 Maret pagi Pihak Amerika Serikat mengatakan Jet SO-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabrakan Jurubicara Pentagon Brigjen Part Rider mengatakan pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan Ia menerangkan tabrakan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia Namun di sisi lain Rusia membantah dua jet temur SU-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan Sehingga tidak mungkin jet Rusia melakukan kontak Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif Rusia tak mau kalah dengan barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya Kini bergantian Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris Dikutip dari tas.com pada Sabtu 18 Maret Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka yang kena sanksi muksua dari golongan pejabat militer dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan Pejabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus Termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia Termasuk Manajemen Zinc Network Corporation yang diwakili oleh CEO Robert Elliott Direktur Eksekutif Skirt World dan Direktur Eksekutif Riset dan Strategi Louis Brock Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina Mereka yang mengarang anti-konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris Kabar terkini, setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina Pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70% Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan Dikutip dari Diadotru, pada Sabtu 18 Barat, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60% bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu Ia membeberkan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit Dikatakan, pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasovir Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan Sementara itu, Penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Dennis Pusilin mengatakan Para pejuang tentara bayaran perpekter Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-froze Bahmut Menurutnya, renggu penyerang terus bergerak menuju pusat kota Mereka juga melumpuhkan musuh di arah utara dan selatan Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasuk senjata ke Bahmut Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut Petugas Perus Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodinyar Irina Rybukova Menerangkan, situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit Selama dua minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina Bahmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina Tepatnya di utara kota besar Gorlovka Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasuk kelompok pasukan Ukraina di Donbas Pertempuran sengit terjadi di kota itu Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina Ya tak adalah Bahmut jatuh ke tangan Rusia Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan Masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sudah memanas dan berkecamuk Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front tibur menjadi fokus pertempuran Pihak Amerika Serikat menganggap gunjatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia Dikutip dari Diyadotru pada Jumat 17 Maret, jurubicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan Yang menerangkan genjatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia Jurubicara Gedung Putih mengatakan genjatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia Jurubicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan genjatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia Selain itu, menurutnya Musco akan mengambil keuntungan dengan menggunakan genjatan senjata Di antaranya menyusun ke Bali, memperkuat posisi dan melanjutkan serangan Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya Pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara Dimulainya kembali dialog langsung antara Musco dan Kiev Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China Yang mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini Pada saat yang sama pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri Yang terdiri dari 10 poin Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi Maksud kami, pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua Dan pemulihan integritas wilayah Ukraina Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev Dan mengembangkan draft dokumen terkait Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional Hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bahmut Dikutip dari TV News.com pada Jumat 17 Maret Hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam delegasi Inggris untuk organisasi keamanan dan kerjasama di Eropa Ian Stops di sela-sela forum kerjasama keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran grup Wagner Memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donets Selama seminggu terakhir pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbass Ian Stops menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wagner dan pasukan regular Rusia telah terbunuh dan terluka Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bahmut Menurutnya angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km Stops menuturkan lebih dari 800 personal Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap kilometer yang dicapai Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina Tidak dibegitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina Sedangkan Kiev mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu Sementara itu perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari satu tahun pertempuran ini Perang di Bahmut kini telah berlangsung lebih dari 7 bulan Korban diakini sama-sama tinggi di kedua sisi Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bahmut Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bahmut ditahan dan diperkuat Karena alasan militer bukan politik Penguasaan Bahmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramators dan Slovians di Brumbas Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblas Donets dan Puhans Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan Pasukan Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik musim semi yang akan mendatang Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional Yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret jurubicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Debitri Peskov memberikan penjelasan Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin Dan ombudsman anak Rusia Maria Levova-Belova Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia Pengadilan itu mengklaim Putin dan Levova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kersen Empat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum Jaksa pengadilan kriminal internasional karimkan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia Yang mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional Yang menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya Jaksa pengadilan kriminal internasional merekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat Sementara itu Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmanski, mengatakan Pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lovovavilova Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional Biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan Terkait hal ini Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100 ribu prajurit sejak perang pecah tahun lalu Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim sembi nanti Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100 ribu tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bahmut Kota yang oleh Rusia disebut Artemovs itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk Pasukan Rusia telah maju ke Bahmut sejak Agustus tahun lalu Kepala perusahaan militer swasta Wagner Evgeny Brigozine mengatakan Kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya Presiden Ukraina Vladimir Zelensky telah berulang kali meragaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bahmut Bahkan awal perang maksud kami awal pekan ini Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70% Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan Pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60% bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chesovir Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan Gubernur Bank Sentral Rusia Alvira Nabiulina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Barat krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia krisis itu setidaknya dapat secara Maksud kami tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia Sebelumnya sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia Dalam keterangannya Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak Namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan Menurutnya kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya Termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi Di satu sisi ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya Di sisi lain tekanan inflasi saat ini masih tinggi Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global Ia menambahkan bahwa untuk Rusia perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah Yang akan menambah tekanan inflasi Sebagai mana diketahui ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi Barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia Dikutip dari TribunJews.com pada Sabtu 18 Maret Jurubicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan Sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pembeli pinjaman Amerika Serikat Yang telah menyebabkan kekalahan saham global Menurut jurubicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal Yang menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya Hal ini sebagai imbas operasi militar khusus Rusia ke Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kemudah menonton! I would now dwell on the reasons behind our decision Firstly, price growth remains moderate Average monthly price growth rates have increased, compared to the end of last year Coming close to 4% in annualised terms Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan pengadilan kriminal internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret, jurubicara Istana Kremlin Rusia, Demetri Peskov, memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Jurubicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagai mana diketahui pengadilan kriminal internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova, Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kersen. Empat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa pengadilan kriminal internasional Karimkan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia yang mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditanggap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota pengadilan kriminal internasional yang menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa pengadilan kriminal internasional merekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, Piotr Hofmansky, mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota pengadilan kriminal internasional. Diketahui selain Putin, pengadilan kriminal internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lovovavilova, sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni meneportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan pengadilan kriminal internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih, Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45, Andi Wijayanto, memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama berdasarkan lidi masa Lemhanas yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dibiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista-alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun, Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institut First Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front tibur tentang empat wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiv. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di empat wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan-persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun, Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan, pengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi Pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di Ibu Kota Mosko, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal ke-2 tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut Kepala Negara, perdagangan luar di Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar USD. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Udi Eropa jauh lebih tinggi. Dikitawi inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan, pada tahun lalu pemerintah barat memutar balikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia. Hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun, kepala negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara barat sekarang meresak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga meresak miliada Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar, pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunyus.com pada Jum'at 17 Barat, ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris militer Rusia di wilayah Vorodesk dan Lipatsk menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipatsk, Valery Giresimko, menjelaskan, Otoritas Negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan jurubicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis dependen Farida Rustamova dan Maksim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagai mana diketahui rumor mobilisasi ini mencuat kalau Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen prekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400 ribu orang, dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin, pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bahmut. Dikutip dari Riyadotru, pada Jumat 17 Barat, petugas Perspikari-Pekandik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova, memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personal pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Riyadonats yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela, Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunews.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bahmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah bedan perang utama di Front Timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorivka dan Marinka, Adfitivka dan Bahmut, Fuledar dan Kamyanga. Melalui kawasan itu menurut Zelensky masalah depan Ukraina ditentukan. Di lansir dari Al-Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bahmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bahmut. Rusia telah meregaskan tabrakan drone MQ-9 River Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Antoli Antonov. Dikutip dari Tribunews.com, pada Jumat 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat AntoPetagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Diikutip dari laman Rusia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memana saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagai mana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper, pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan, bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Floyd Austin, menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Muxua melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan, insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko, serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan, jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkannya. Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet SO-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut, akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju keberbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan, pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia yang menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan, pada pagi tanggal 14 Maret, sistem Kedali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah Perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama tiga hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Jurubicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam satu abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Jurubicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagai mana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia. Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun, para pemimpin Barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya. Hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Agar tetapi, kelep itu dibantah keras oleh China. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer ASMHU-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Namun, ASMHU langsung bertindak melakukan penjagaan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikuti berarti di bunyus.com pada Jumlah 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev memberikan penjelasan. Pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat. Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya. Ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangannya, Nikolai Petrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, dilansir dari Preautors, jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun, untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senanda dengan jenderal militer top Amerika Serikat, jenderal Mark Milley. Mark mengatakan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone M-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagai mana diketahui, jet SO-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat M-9 di atas Laut Hitam pada selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan, jet SO-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabragan. Jurubicara Pentagon Brigjen Pat Raidor mengatakan, pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabragan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah dua jet temur SO-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan. Sehingga tidak mungkin jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari TAS.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, mereka yang kena sanksi mukso ada di golongan pejabat militer dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Penjabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti-konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini, setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bahmut sekitar 70 persen. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan. Dikutip dari Riyadotru, pada Sabtu 18 Barat, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60 persen, bahkan mungkin lebih dari 70 persen dari kota itu. Ia membeberkan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan, pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasovir. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Dennis Pusilin mengatakan, para pejuang tentara bayaran prefector Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-froze Bahmut. Menurutnya, renggu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh dari di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasuk senjata ke Bahmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut. Petugas Perfs Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodinyar Irina Rybukova menerangkan, situasi jalur pasukan senjata di Bahmut tetap sangat sulit. Selama dua minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bahmut, lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan persodel pasukan Ukraina. Bahmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bahmut bagi Ukraina. Diunggapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak adalah Bahmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunyus.com, Kepala Negara Ukraina mengunggapkan, masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bahmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengunggapkan Bahmut saat ini sudah memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala Negara menerangkan sejumlah medan perang, utama di front tibur, menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap genjatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Diyadotru pada Jumat 17 Maret, jurubicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan yang menerangkan genjatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Jurubicara Gedung Putih mengatakan genjatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Jurubicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan genjatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Moskow akan mengambil keuntungan.